Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dengan posisi geografis di latitude minus 7.93 derajat lintang utara, longitude 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan air laut Periode pengamatan bertanggal 23 April tahun 2023 Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah tenggara, selatan, barat, daya, dan barat Untuk suhu darat, sekitar 20 hingga 29 derajat celcius Untuk kelempapan, 68 hingga 90 persen Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas Hingga tertutup kabut 0 hingga 1, asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil Untuk pengamatan kegempaan, 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitude 3 hingga 12 mm S-minpi 13.46 hingga 16.59 detik dan lama gempa 53 hingga 416 detik Kesimpulannya, tingkat aktivitas gunung api kulut berada di level 1 atau normal Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif gunung api kulut Karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di gunung kelut Dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada Laporan aktivitas gunung api kulut yang lokasi atau peraturan yang ada Administratif dan geografis terletak di Kabupaten Kediri, Militar, Malang, Jawa Timur Dengan posisi geografis di latitud minus 7.93 derajat lintang utara Longitud 112.308 derajat bujur timur Dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut Periode pengamatan bertanggal 23 April tahun 2023 Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan Angin lemah ke arah tenggara, selatan, barat, daya, dan barat Untuk seudara, sekitar 20 hingga 29 derajat celcius Untuk kelempapan, 68 hingga 90 persen Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas Hingga tertutup kabut 0 hingga 1 Asap kawah nihil Visual lainnya juga nihil Untuk pengamatan kegempaan 4 kali gempa tektonik jauh Dengan amplitude 3 hingga 12 mm S-minpi 13.46 hingga 16.59 detik Dan lama gempa 53 hingga 416 detik Kesimpulannya, tingkat aktivitas gunung api kelut berada di level 1 atau normal Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan Untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif gunung api kelut Karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba Yang dapat mengancam keselamatan Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan Diperbolehkan wisata di gunung kelut Dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada Terima kasih telah menonton